Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Kemarin Motorvlog sudah Sekarang kita gayanya Carvlog Ya walaupun kita Namanya Carvlog tapi kita Nggak ngebahas mobil Kita ngebahas masalah persepsi Persepsi Jadi di video kali ini Saya akan membahas mengenai beberapa persepsi Yang ada di tengah masyarakat Yang menurut saya Itu kurang benar Atau kurang tepat Ada tiga tepatnya ya Oke kita mulai aja langsung seperti yang pertama Eh sebelum masuk ke video utama Jangan lupa di subscribe dulu ya channel saya DK8000 Dan aktifkan lonceng notifikasinya Ting Oke kita langsung aja masuk Persepsi pertama Yang besar selalu salah Contoh Jalan kaki yang nabrak sepeda Sepeda yang salah Sepeda jalan yang nabrak motor Motor salah Motor di jalan nabrak mobil Mobil salah Mobil jalan ditabrak truk Truk yang salah Itu persepsi itu Banyak banget dan masih beredar di masyarakat Mereka cuma melihat poin Siapa yang lebih besar Atau ukuran Ukuran fisiknya lah intinya ya Dari si kendaraan itu Tanpa melihat dari secara sisi hukum Sebenarnya siapa yang salah Jujur aja Kalau motor sama serempetan sama mobil Pasti yang dihakimi pertama mobilnya pasti salah Atau kalau motor kecil Kecelakaan sama motor besar Pasti motor besar yang disalahin Nah kayak gitulah contohnya Padahal hal tersebut tidak selalu benar Ya Harus dibuktikan lagi nanti Secara hukum Sebenarnya siapa yang salah Begitu harusnya ya Entah itu sengaja Ataupun tidak sengaja Karena bahasa hukum itu agak ribet ya Mau anda sengaja atau tidak sengaja Ya contohnya Kalau Saya pernah kejadian dulu Orang lagi Di jalan nih Jam 10 malam Di depan saya pakai satria saat itu Lagi lumayan kenceng 80 km per jam Di depan saya itu ada Astrea Grand Eh Astrea Supra Ya saya ingat banget Tiba-tiba Saya jalan di tengah nih Di deket marka tengah itu kan Lalu habis itu Tiba-tiba dia ngeloyar ke kanan Ya tangannya sibuk merogoh sesuatu Karena saya agak kenceng Feeling saya nyalip selalu dari sisi kanan Eh ternyata Saya sikat diadar Kecelakaan Ya kan Bawa kakak terpolisi Ternyata alasannya dia adalah Pingin ngambil handphone Sambil jalan Bayangin Tolol banget kan Nah habis itu Sampai di kotor polisi You know siapa yang salah Sayang salah dibilang karena nabrak Itu dia Ya Oke Memang secara hukum Saya salah Saya akui salah Tapi Gak bisa Seperti itu juga kan Ini ada sebab dan akibat Sayangnya Saat itu saya memperpanjang Mau bawa ke kasus hukum Sayangnya saat itu saya masih kerja Susah untuk nyari waktu libur Jadi Oke saya ikhlaskan Saya mengaku salah Tapi dalam diri saya Saya tidak pernah mengaku salah Ya Itu ada hukum sebab Akibat sebenarnya Itu Persepsi yang pertama Persepsi kedua Belok kiri Jalan terus Perhatikan gak Ini kalau di Denpasar ya Di beberapa ruas jalan Perempatan Ini pasti kejadian Udah terang-terangan Lampu traffic light itu Belok kirinya itu Merah Tapi Tetap-tap hajar Hajar bleh Sikat gitu kan Ya kalau memang Pas tidak ada kejadian Kecelakaan sih Akan fine-fine aja Gimana kalau pas kecelakaan Kan gitu Gitu kan Kalau rambu yang tidak ada Keterangan belok kiri Jalan terus Nah itu masih abu-abu Cuman kalau sudah ada Pasti keterangannya Belok kiri jalan terus Atau Belok kirinya itu Lampu traffic light itu merah Yaudah gak usah dilanggar Karena tidak semua Jalan belok kiri itu Jalan terus Ya kan Seperti itu Terus Faktor yang ketiga Kok faktor Apa namanya Persepsi yang ketiga Ini Banyak banget di masyarakat Dan saya pun dulu Sempat Memiliki persepsi ini Yakni Motor baru Harus Minum BBM nya ya Pertamax Gimana Ada juga gak Kayak gitu ya Kalau saya jujur dulu Ya Seperti itu Tapi Ya karena baca Ini itu Ini itu Akhirnya tau Bahwa tidak selamanya Pertamax itu Akan Baik Atau cocok Untuk Motor Kawan-kawan Ya kan Dilihat lagi speknya Ya kan Kalau motor keluaran sekarang Dengan Apa Kompresi Udah di atas Sebelas Kalau tidak salah Itu suka gak suka Memang harus Minum Pertamax Jangan dikasih Pertalite Atau kalau misalkan Motor lama Ya Jangan dikasih Pertamax Yang di bawah Ini ya Yang kompresi Di bawah Sebelas ya Jangan dikasih Pertamax Kasihlah Pertalite Ini bukan masalah Mampu dan tidak Mampu Tapi masalah Nya Adalah Cocok atau Tidaknya Di ruang bakar Efeknya kemana Bli Kalau misalkan Spek motor itu Mesin tersebut Mintanya Adalah Pertalite Yang kompresi Di bawah Sebelas Kalau kawan-kawan Kasih Pertamax Yang ada adalah Bahan bakar Tidak terbakar Sempurna Ya Makanya Kadang-kadang Ada bau Gitu kan Bau Bau kayak bensin Kayak gitu kan Jadi dia tidak terbakar Sempurna Dan ketinggalan Di ruang bakar Itu Jadi Pemborosan Kalau kebalikannya Motor yang harusnya Pertamax Pakainya Pertalite Yang ada Adalah Knocking Ya Jadi Bahan bakar Harusnya Masih ditembak Sama si busi Sama si api Eh Ini bahan bakarnya Udah gak ada Ya Knocking Jadinya Gitu Kalau gak salah Bahasanya Seperti itu Jadi Gunakanlah BBM Yang tepat Sesuai dengan Peruntukan motor Seperti itu Ya Dari mana taunya Lihat aja Spesifikasinya Biasanya Di brosur-brosur motor Itu ada Spesifikasinya Lihat aja Kompresinya Ya Gampangnya sih Kalau udah ada 11 Udah pasti 10 atau 11 Saya lupa gitu loh Pokoknya Itu harus pakai Pertamax Kalau di bawah itu Pakai Pertalite Pertamax turbo Ya bisa Tapi biasanya Tutup mobil-mobil Yang speknya Atau motor Yang spek dinggi Yang gak apa-apa sih Yang udah Burab Kedik Kayak gitu kan Atau yang udah Swap engine Jadi mesinnya Udah wow-wow Gitu kan Oke lah Kayak gitu Cocoknya Itu di luar ini kita Di luar pembahasan kita Oke Demikian dulu Video singkat Mengenai 3 persepsi Yang masih salah Ada di masyarakat Ya Bukan salah sih Kurang tepat Semoga Kawan-kawan Dapat Sedikit pencerahan Nanti kita ketemu lagi Di video mendatang Terima kasih Have a nice day Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax